Supaya lebih bisa mengikuti tuntutan zaman, tapi saya tahu Pak Rian masih juga tahu bahwa GKI kan dikenal juga sebagai organisasinya ini kan sulit juga ini. Apa usul-usul Bapak konkretnya? Supaya kita semua itu gereja-gereja bisa mengalami perubahan. Terima kasih pertanyaannya karena ini adalah hal yang harus dikerjakan. Artinya setelah ini what next? Nomor satu Bapak Ibu masalah perencanaan. Apapun perencanaan yang Bapak Ibu buat, model apun juga buatlah turunannya. Turunannya itu cuma satu, konsep strategi, visi-visi buat saja karena kalau enggak seperti itu dianggap bukan perencanaan. Saya membantu pusat jumlah kementerian, mereka boleh membuat perencanaan apa saja sama detail, pokoknya Pak Penas senang. Tapi ketika di dalam praktek organisasi cuma bagi tiga, konsep strategi, aksi. Konsep itu maunya apa, caranya apa, dilaksanakannya gimana. As simple as that, supaya nanti kita tidak bertentangan dengan para orang bilang diktator itu loh. Karena belajar dari diktat doang itu loh. Kan kalau sekolah dari diktat lama-lama kan jadi diktator kan ya. Wah itu, pokoknya harus visi-misi. Kalau kata visi-misi sudah salah kok. Visi itu ikut manusia, misi itu ikut organisasi. Jadi pertama itu misi baru visi. Tapi ya sudah lah daripada repot-repot, bikin apa saja gitu loh. Tapi in kind of bagaimana kita berhasil buat turunannya, gimana sih ini? Yang namanya konsepnya apa? Kalau orang bilang bagaimana konsepnya, konsepnya anggaplah itu indikator. Indikatornya berhasilan apa, kemudian cara mengerjakan pakai program apa, terus kegiatannya apa, gitu aja. Jadi kita makan di paling ujungnya, karena kita gak mau ngomong yang sana. Karena tidak mudah bekerja dengan bapak, ibu, teman-teman yang itu masih berpikirnya harus rumit. Padahal yang namanya perencanaan itu membebaskan manusia. Nah di Indonesia perencanaan melangikat manusia, yang apa, kita belajar. Di dunia digital enggak ada perencanaan begitu bermacam-macam, dia harus cepat. Yang kedua, kalau gitu bagaimana kita melakukan transformasi organisasi. Nomor satu, selantiasa disarankan kita jangan menabrak. Perubahan atau transformasi itu bukan revolusi. Revolusi itu jungkir balik, transformasi adalah biarkan yang presbiterian di atas. Istilahnya ini adalah, apa namanya, istilahnya adalah pimpinannya lah, elitnya lah, bahasa politiknya. Tapi bagaimana di bawah operasional di tata, penataan digital jangan main di atas, main di bawah saja. Kenapa? Ini tetap supaya seperti itu, terlalu banyak hal yang harus diselesaikan disitu. Tapi kenapa? Karena kita pasti bisa mengakorkan kok. Tidak ada satupun nilai, visi atau misi dari kristiani yang disitu, yang enggak dibawa ke bawah. Kebawahannya kita hanya pikir how to-nya. Nah, how to-nya bagaimana? Seperti yang kita ceritakan tadi, kapabilitasnya adalah, kalau mau lebih simpel lagi adalah, apa sih kapabilitas dari organisasi digital yang bagus? Pertama-tama, jaringan, netbook. Apapun yang kita buat, harus jejaring. Jejaring bukan jejaring personal lagi, jejaring personal, organisasi digital. Jadi bagaimana tidak satupun dari kita, itu tidak terikat pada core ini. Dan itu bisa dibantu dengan cara memastikan, setiap orang, paling enggak seminggu sekali atau dua minggu sekali, atau kalau misalnya saya bari, dia hit ke kita punya website atau jaringan atau netbook. Kalau netbook terlalu besar dibuat sub-sub netbook, sehingga mungkin kalau di sini RT RW-nya gereja itu, dia handle itu. Dengan ini kan seperti model sel sistemnya komunis, selnya makin naik, makin naik. Tapi di dalam komunis kan itu kan perorangan, karena selnya digital bisa juga ambiar kemana-mana. Model manajemen digital perlu dibicarakan dan digakas yang mana cocok. Karena pertama kali model jaringan digital harus dibangun di antara pimpinan dulu. Kalau pimpinan nyaman baru turun ke jemaat. Jemaat kalau perlu disuruh buat sendiri, jaring di netbook anak muda, di netbook itu. Sehingga terjadi adalah mungkin ada puluhan jaring yang mengikat dari satu, terikat dengan jaringan besar. Kenapa seperti itu? Membuat jaringan enggak mahal kok. Itu tinggal, paling aplikasi juga bisa, kemudian anything we can do cheaply. Jadi kita main di jaring. Kedua adalah, prinsipnya adalah bagaimana semua orang diajak untuk belajar bersama. Co-learning. Karena co-learning buat kita menjadi orang yang, oh iya ya aku diwongke ya, aku diajak ya. Ini yang agak berat karena pendidikan, saya enggak tahu ya, mudah-mudahan saya salah. Sejauh yang saya intip di pendidikan teologi ya, co-learning dengan publik itu tidak diajarkan secara teknis. Hanya sifatnya filosofis. Kita perlu teknisnya bagaimana gitu lah. Seperti yang saya contohkan tadi lah, teknis co-learningnya tadi adalah. Bagi jemaat yang mempunyai hobi bikin puisi, yuk bikin puisi yuk. Kirim ke website kita yuk. Bapak ibu ketika suatu hari ada puisi yang bagus, diambil oleh bapak pendeta, ibu pendeta, dibacakan sebagai closingnya kotbah. Yang punya itu pasti, oh itu kan saya punya. Everybody fight for the goodness. Bikin sesuatu yang itu tidak mahal. Lomba membuat lagu, ibadah, atau lomba klubis yang diantara kita. Tidak usah hadiah, hadiahan, duit, hadiahnya apa? Biaga, acknowledgement. Oke, mau yang keren ini hadiahnya. Hadiahnya adalah yang menang kalau pada waktu perjemuan kudus mereka row nomor satu. Rebutan itu. Ini kan game tau, permainan. Manusia itu homoludens. Gunakan permainan untuk merupai itu. Nah, jadi begitu Pak Paulus, transformasinya, jangan pernah berpikir revolusi. Jangan menyakitkan. Revolusi itu hanya memakan anak-anaknya sendiri. Jadi kita perlahan-lahan gitu. Bisa cepat-cepat? Bisa. Kalau tau nanti kita mulai di salah satu, bolehlah kita nanti. Karena kebetulan saya itu, kalau kekelatan laki saya masih mau kok. Karena saya harusnya pulangnya besok, gara-gara besok rapat, pulangnya hari ini. Jadi makan pak men baru satu kali ini. Ini adalah masalah bagi saya ini. Masalah besar ini. So, kita bisa mencoba suatu hari kita melakukan yang namanya transformasi. Tapi yang pertama di kalangan bapak, ibu, gereja masing-masing, sepakat untuk melakukan transformasi. Bukan revolusi. Menjadi yang lebih baik, lebih digital. Bagaimana kisih-kisihnya? Nomor satu kita harus akui bahwa yang namanya kisih-kisih di setiap organisasi mungkin akan berbeda kecepatannya, prioritasnya. Nah ini yang kita gak boleh, apalagi saya gak sekolah di teologi ya, saya gak boleh mendapatkan gelar STH. Apalagi STH-nya langsung tau, gak boleh saya itu. So, kita harus mulai. Tapi kalau bapak ibu, saya mau eksperimen sendiri, do it. Gak apa-apa, kerjakan. Yang penting kerangkanya kerangka transformasi, bukan revolusi. Everybody has to be happy.